Assalamualaikum semua Sekarang jam 4.40 Vlog ini beda dari biasanya Ini spesial dan dadakan banget Buat temen, kakak, sahabat Aku di Bandung, TJ Aku kenal dia tahun 2012 Waktu kerja di The Post Restaurant Ceritanya aku melamar ke The Post November 2011 Dan kebetulan aku interview keterima Sekitar bulan Februari atau March 2012 gitu Yang menggantikan TJ mau cuti, melahirkan Jadi dia keluar, aku masuk gitu Otomatis aku gak kenal deket banget sama TJ Gak pernah ketemu Waktu pertama kali aku kerja di The Post Aku belum pernah ketemu Aku hanya denger dari orang-orang TJ itu kayak gimana Setelah aku masih kerja di The Post TJ datang ke The Post Kayak untuk visit gitu Sebentar dan aku liat Oh ini yang nama TJ Aku rada minder, aku rada Fikir something gitu Terus aku resign Aku gak lost contact sama anak-anak The Post Masih kontakan di Facebook Dan kadang aku main juga ke The Post Karena emang deket banget sih dari The Postan aku gitu Ketemu lagi No ketemu Tapi kontak lagi tuh Tahun 2017 Waktu itu ya aku udah jadi tour guide Yuk reunian, kita main ke rumah Teh Rahman Karena kalau emang bener-bener reuni dengan anak-anak The Post tuh emang susah banget Jadwalnya tuh karena gak sama Aku juga baru tau bahwa kalau dia tuh udah punya anak dua Satu motor tuh TJ anaknya dua orang yang masih kecil-kecil lah Jadi cukup cukup aja naik motor berempat Aku ceritain ini aku kayak nampilin tunjukin gambar-gambarnya aja kebetulan Karena waktu itu aku memang gak buat vlog, gak buat video-video kayak gini Jadi aku share disini pakai foto-foto aja Sampai di Cililin, masak, bikin sebelah, sharing semua Kangen-kangenan, reuni lah sama The Rahman, sama keluarganya di rumahnya Yang membuat aku paling terharu adalah pas balik dari Cililin Kan aku turun di dekat kosan aku Dan TJ bilang Kalau ada apa-apa Telepon aku Ish, aku kok kayak yang Aku serasa punya kakak gitu Aku ngerasa semakin dekat sama TJ Waktu itu adalah beberapa hal yang mau ngebuat aku harus kerja Balik ke perusahaan atau kayak dulu gitu Gak harus jadi tour guide gitu TJ nawarin aku jadi pasar baru, jadi customer service Arnis, Arnis mau gak nih gini-gini Aku pikir berapa kali di sisi lain aku butuh di sisi lain harus buka kerudung Karena kerja disana memang katanya gak boleh pakai kerudung Yang akhirnya aku bilang oke 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 Tapi aku gak datang untuk interview Sedangkan itu kak temennya TJ Dan aku malulah sama TJ Karena aku ngerasa bersalah Ngerasa kayak malu-maluin TJ gitu kan Aku bilang iya iya tapi gak datang gitu Ya karena aku bingung kalau aku buka kerudung gimana Tiba-tiba waktu itu TJ whatsapp aku Cepet deh datang jam 11 Ternyata deket 5 menit doang dari kosan aku Sebuah apartment Aku gak ke TJ terus ke TJ harus kerja Blablabla oke aku gak mau malu-maluin TJ Aku sekarang gak mikirin lagi Apa aku bisa gak ya apa aku bisa ya Soalnya aku memang setiap kali aku kerja di kantoran Apalagi perusahaan yang besar aku selalu minder Karena aku cuma luar sana SMK kan Terus yaudahlah sekarang karena aku butuh juga Karena aku gak mau malu-maluin TJ yaudah aku masuk interview Lagi Bujai lagi Bujai lagi Siapa lagi ya tuh gak ada lagi Hari ini aku keren kan Pake spotting cats Anjay Anjay ya tadi tunjukin Ya aku hari ini pake ini Persalahan aku kerja di Sudir Masjid itu Hanya satu Bersyukur Belajernya baik Temen-temen di sekitar lingkungan pekerjaan juga baik Pekerjaan juga Meskipun bukan basic aku dan aku gak tau di first time Boleh lah aku karena belajar Jam kerjanya juga yang aku pingin banget Dari dulu Senin sampe Jumat Terus Sabtu Minggu Libur gitu kan Pokoknya yang bikin betah-betah banget di Sudir Masjid Apartment Thank you TJ By the way Aku kerja di Sudir Masjid Apartment tuh Karena menggantikan yang cuti Melahirkan juga Pertama 3 bulan Awalnya sih aku kayak Jaga image gitu kan Diem Biasalah aku kayak gitu Lama-lama ya semua orang tau Kayak perangai apa ya Kayak kelakuan aku yang gila Kelakuan aku yang aneh-aneh Makan aku yang super banyak Pecicilannya aku Riwuhnya aku Ini kita alisan 3 jutaan sebelumnya Pada vlog siapa sih mana? Apikin ya? Mana budinya senyumnya? Yang belakang mana tangannya? Kayaknya nanti? Ya aku jadi banget ya? Kameranya bagus? Mas Anang hai Ibutnya? Mana masyarakatnya? Kekannya mana? Makan apa? Makan hati? Bujay? Fruits salad Allah Budina? Makan mantan Mantan ini ya? Oh my god Hai Bujay? Makan mantan Kita lagi makan es krim Hmm Asap vanilla Ini ada bawahnya Hmm Ini ada bujay Ada wanita yang kesepian di ujung sana Tidak Bu Celo 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 Tapi aku juga gak bisa karena tiba-tiba planning menikah gitu kan Hai DJ! Brina, Bu Yati, Bumitri, Bruno Ufi, Bu Levyayang Ya, bagaimana lagi? Bukan lagi? Bu, jawa aku Ada bus Dali, kan? Di tosang aku, lihat Lagi selesai 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 Kemudian yang paling sweetnya apa? Karena selama kerja tuh Emang gak dilarang Gak kemana-mana sih Bebas gitu Bebas kerja mau ngapain aja Mau ke gedung berapa Mau kemana-mana Bebas gitu Pas mau terakhir tuh Kayak kita tuh Kayak bikin farewell gitu Terharu gitu Disini Solidaritas dan kekeluargaannya tuh ada gitu selamat menikmati 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 selamat menikmati